Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin Kali ini kita main game Sakura School ya Aduh, aku bosen sekali nih dari tadi di kantor terus Mana Mio lama sekali datangnya Aduh, Mio kemana sih? Polisi Iyo, aku patroli saja ya soalnya bosen nih di kantor terus Kamu mau patroli sendiri Yuta, gak nunggu Mio Aduh, kayaknya gak usah deh polisi Iyo Soalnya Mio lama banget dari tadi gak dateng-dateng Lagian aku sendiri berani kok polisi Iyo Ya sudah kalau gitu, boleh tapi kamu harus hati-hati ya Eh Yuta, kamu naik motor saja Biar patrolinya bisa di jalan-jalan kecil juga Oh iya bener juga polisi Iyo, bentar-bentar Aku ambil moternya dulu deh Cepat-cepat, kalian kuras habis uangnya ada di sini Jangan sampai ada yang tersisa Awas aja ya kalau ada yang tersisa Tolong, tolong, jangan ambil uangku, tolong Hei, diam kamu, jangan bersih Polisi Iyo, aku berangkat dulu Aduh, aku ke Yuma dulu deh Mau beli makanan buat beker patrolin nih Wah, akhirnya aku sampai juga nih Tolong, tolong, tolong jangan ambil uangku Aku gak punya uang lagi Lalu, bentar-bentar Itu sepertinya Kak Mami sedang dirampok Sebagai polisi, aku harus menghentikannya Aduh, tapi mereka bertiga nih, aduh gimana nih Oh, tapi gak apa-apa nih, aku kan pemberani anaknya Bentar-bentar, aku kesana aja deh Hei kalian, cepat hentikan Kembalikan semua uang Kak Mami Hah, siapa kamu? Aku polisi Yuta Mana ada polisi kok anak kecil seperti kamu Bos, bos, ayo kita kabur saja bos Polisi kecil itu sering memasukkan penjahat ke penjara bos Alah, polisi kecil itu gak mungkin bisa memasukkan kita ke dalam penjara Sudah, kalian gak perlu takut Kan disini ada aku Sudah-sudah, sekarang kalian teruskan saja pekerjaan kalian Hei, berhenti Dibilang berhenti itu ya, berhenti Atau kalian akan merasakan akibatnya Aduh, kau ini anak kecil, mengganggu saja Rasakan ini Aku akan menembakmu Aduh, kenapa aku kena sendiri Aduh, sepertinya anak kecil itu mati kena tembakanku Hei kalian, ayo-ayo Kita harus cepat kabur Sebelum polisi yang lain pada datang ini Ayo cepetan Tapi bos, uangnya belum terkumpul semuanya ini bos Aduh, udah gak apa-apa Ayo-ayo cepet Kita harus segera kabur Aduh, gara-gara bangun kesiangan Aku jadi telat deh tugasnya ini Lagian, Kak Yuta kok gak bangunin aku sih Kalau bangunin aku Kan bisa berangkat bareng ke kantor polisinya Hei, Kak Yuta ini Malah main tinggal-tinggal saja Hah? Eh, tapi kok sepertinya Kak Yuta gak ada di kantor polisi Polisi iyo Kak Yuta kemana? Yuta sedang berpatroli, Mio Hah? Loh, sama siapa? Tadi sendirian Soalnya nungguin kamu Katanya kamu lama banget, Mio Gak dateng-dateng Jadinya Yuta berangkat sendirian tadi, Mio Patrolinya Aduh, ya sudah deh polisi iyo Aku sepertinya mau nyusulin Kak Yuta Soalnya aku khawatir nih Polisi iyo Aku pinjem mobilnya ya, polisi iyo Iya, Mio, boleh Tapi kamu harus hati-hati ya Oke, polisi iyo, siap Aduh, kok firasatku gak enak ya? Hah, kira-kira Kak Yuta Di mana ya patrolinya? Eh, itu apa itu? Kok rame-rame gitu ya? Bentar-bentar Aku mau lihat deh Jadi kepo Kasian anak ini Padahal dia polisi yang hebat Hah? Hah? Polisi hebat? Jangan-jangan Bentar-bentar aku lihat dulu Hah? Hah? Kak Yuta Hah? Kak Yuta Mio Kamu yang sabar ya, Mio Hah? Hah? Kak Yuta Kak Yuta Kenapa, Kak? Hah? Hah? Apa yang terjadi, Kak? Hah? 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 Kak Mio Apa yang terjadi sama Kak Yuta, Kak Mio? Tadi Yuta Mencoba untuk melawan perampok Yang merampok Kak Mami, Mio Terus Tadi Yuta melawannya sendirian, Mio Aduh Hah? Hah? Kak Yuta Kenapa gak nungguin Mio sih? Kak Yuta Huuu Huuu Aduh dok Kawat dok Ini ada penembakan di depan Yumart Terus katanya korbannya anak kecil dok Hah? Ya sudah, ya sudah Kak Battle Ayo, ayo Kita harus kebut nih Kita harus segera ke sana Nanti bisa-bisa Anak kecilnya bisa meninggoy nih Oh iya, ya dok Ini kita sudah sampai Wah, ada polisi juga ternyata dok Hei, kalian semua Minggir-miggir Aku mau menyelamatkan anak ini Loh, loh Yuta Yuta Dok, ayo dok Cepetan dok Kita harus bawa Yuta ke rumah sakit dok Huuu Kit Butler Tolong Kak Yuta Kit Butler Cepat kamu angkat Yuta Kit Butler Oh iya, iya Mio, Mio Kamu ya sabar ya Ayo Mio Kamu juga ikut Mio Iya, iya Iya, Kak Butler Kit Butler Kenapa adikku harus meninggal seperti ini Aku sudah melakukan yang terbaik Aku sudah melakukan yang terbaik Tapi takdir berkata lain Kakak, aku tidak terima Ayo, Kak Kita cari pelakunya Pokoknya Yuta Yuta Bangunlah Yuta Kita mencapai siapa ini Yuta Sakura, kita harus menutup peti Yuta sekarang Kit Butler Aku tidak mau Kit Butler Pasti Yuta cuma tidur kok itu Pasti nanti bangun lagi kok Kit Butler Iya, Kak Yuta bangun Kak Yuta Yuta, Yuta Bangunlah Yuta Kok rumah Kak Yuta Lame sekali Sepertinya ada pesta Tapi kok Baby Cailin Tidak diundang sama Kak Yuta ya Baby Cailin kecana aja lah Lame sekali ini Kok tapi sedang nangis cemumah Kak Mio, Kak Mio Tidak suka sama pestanya ya Kok Kak Mio nangis Selin Ini ada apa Kit Butler Kok cemumah pada nangis Baby Cailin Kita tidak sedang berpesta ini Tapi Tapi Yuta Baby Cailin Emangnya Kakak Yuta kenapa? Aduh, gimana ya jelasinya Kakak Yutamu Sudah meninggal Baby Cailin Tadi pagi Dia tertembak oleh penjahat Baby Cailin Apa? Kakak Yuta meninggal? Kakak Yuta meninggal? Kamu bohongkan Kit Butler? Enggak Baby Cailin Aku serius Baby Cailin Kakak Yuta Kakak Yuta Bangun Kakak Yuta Teman-teman Ini sudah mau malam Ayo, ayo Kita masuk dulu Ayo Sakura Kita makan sama minum dulu Kita juga butuh istirahat Sakura Upin-Ipin Mio Gak mau Kit Butler Mio Mio masih mau disini Kit Butler Yaudah kalau gitu Jangan lama-teman Jangan lama-lama ya Mio Ayo, ayo Baby Cailin Upin-Ipin Sakura Kita masuk rumah dulu Kita makan dulu Aku akan memasak makanan untuk kalian Ayo, ayo Kita masuk dulu Iya, Kit Butler Terima kasih ya, Kit Butler Aku dimana ini? Kenapa ini aku disini? Apa aku lagi mimpi ya? Dari tadi aku juga mendengar suara tangis-tangisan Oh iya, benar Aku tadi kan ditembak sama perampok Oh, tapi kok aku ada Bisa ada disini ya? Aduh Ini gimana ya cara keluarnya? Kenapa aku bisa disini sih? Loh, itu kan aku Sedang tidur Loh, tapi ini juga aku Kenapa aku bisa jadi dua seperti ini? Aduh, jangan-jangan aku sudah mati Bentar-bentar Kalau aku beneran sudah mati Berarti aku bisa terbang dong Bentar-bentar Aku coba dulu deh Iya Wah, iya beneran Aku bisa terbang Berarti aku sudah mati terus Terus Aku sekarang Sudah jadi hantu Kak Yuta Kak Yuta Oh, itu sepertinya suaranya Mio deh Bentar-bentar Aku cek dulu deh Keluar Oh, iya bener Ternyata suara Mio beneran Oh, ada dua polisi juga yang memberikan penghormatan terakhir pada aku Mio, Mio Jangan nangis lagi Mio Ini Mio Kakak disini kok Mio Kak Yuta Aduh, kenapa Mio lama sekali sih Kok gak masuk-masuk Bentar-bentar Aku panggil dulu deh Sian dari tadi dia nangis terus Pasti dia sangat kehilangan Yuta deh Mio, Mio Mio Sudah Mio Jangan menangis terus Mio Loh, Yuta Kenapa kamu ada disini Yuta Oh, Kit Batlan Kit Batlan Kamu bisa melihatku Kit Batlan Iya Yuta Aku bisa melihatmu kok Kamu kenapa ada disini Yuta Kit Batlan Kit Batlan ngomong sama siapa sih dari tadi Ini ada Yuta disampingmu Mio Hah, Kak Yuta Mana, gak ada kok Aduh, Kit Batlan Jangan ngadeng ada deh Kit Batlan Aku, aku gak bohong kok Mio Beneran Yuta ada disampingmu Ini, ini Kamu makan rice ball ajaib dulu deh Biar kamu juga bisa melihat Yuta Awas aja kalau kamu bohong ya Kit Batlan Nyam, nyam, nyam Aku gak pernah bohong Mio Kamu habisin dulu aja deh Rice ballnya Nanti buktiin sendiri Yuta beneran ada disini kok Mio Ah, Kak Yuta Mio, Mio Kamu sudah bisa melihatku Mio Iya, Kak Kakak, aku kangen Kakak Ngomong-ngomong Kakak sekarang jadi hantu Iya Mio Sekarang Kakak jadi hantu Mio Oh iya Mio Kakak juga bisa terbang Mio Oh iya Yuta Aku pernah denger kabar Kalau katanya orang mati itu bisa hidup kembali Yuta Hah, yang benar Kit Batlan Caranya gimana Kit Batlan Kamu harus membantu orang Yuta Terus orang-orang yang kamu bantu Harus mengucapkan terima kasih padamu Yuta Oh, kalau syaratnya seperti itu Itu mah gak ampak Kit Batlan Aku kan serem membantu orang Tapi kamu cuma punya waktu 24 jam Yuta Oh Yuta, Yuta Kamu mau kemana Yuta Aku mau cari orang kesusahan dulu Kit Batlan Ayo, ayo Kak Mio bantuin Kak Memangnya boleh dibantu ya Mio Mio bantu cari orangnya saja Kak Nanti Kak Yuta yang nolong Oh, yaudah kalau gitu Ayo Mio Kakak, Kakak Kita naik mobil saja Kak Biar cepat Kak Oh, emangnya bisa Mio Kita coba saja Kak Oh, yaudah yaudah Ayo, ayo Kita ambil dulu mobilnya Mio Semoga bisa deh Wah, ternyata bisa Mio Iya Kak Dengan begini kita bisa cepat nih Nemuin orang yang membutuhkan bantuan Oh, tapi kita nyari di mana ya Mio Tolong, tolong Kakak, itu-itu Kak Ada yang minta tolong Kak Oh, iya ya Mio Bentar, bentar Oh, Kak Ayumi Ada apa Kak Ayumi Tolong Sapiku, sapiku Masuk ke dalam God Aku gak kuat buat mengangkatnya Oh, tenang-tenang saja Kak Ayumi Polisi Yuta siap membantu Kak Ayumi Cepat Kak Keluarkan sapinya dari God Biar Kak Ayumi bisa ngucapin terima kasih Sama Kak Ayuta Iya ya Mio, bentar Oh, sapinya berat gak ya Mio Gak tau Mio Kak Coba aja Kak Oh, iya ya bentar Wah, ternyata sapinya ringan sekali kok Mio Hai Nah, Kak Ayumi Sapinya sudah aku keluarin dari God ini Kak Ayumi Loh, Kak Kak, Kak, Kak Kamu, kamu kan Yuta Bukannya kamu sudah mati ya Iya Kak, aku Yuta Kak Aku udah mati tadi pagi Kak Ayo Kak, sekarang Kak Kak, ucapin terima kasih ke aku Hah, kamu Yuta beneran Tolong, ada hantu Loh, loh, Kak Ayumi Aduh, Kak Ayumi malah pergi Mio Ih, dasar Kak Ayumi gak tau diri Udah ditolong, malah pergi gitu aja Gak ngucapin terima kasih lagi Kakak yang sabar, Kak Aduh, gimana sih Mio Kayumi itu Aku jadi kesal Sapi, cepet-cepet Kamu ucapin terima kasih Loh, loh, sapinya juga kabur Mio Aduh, dasar sapi gak tau diri Sudah-sudah Kak Ayo-ayo Kak Mending kita cari orang lagi Kak Mio, kita cari dimana lagi ya Soalnya kota ini sepi sekali kalau malam Mio Yaudah Kak, kita keliling dulu saja Kak Siapa tau nanti kita dapet orang Tolong, tolong Kakak, itu-itu Kak Ada yang minta tolong Kak Cepet-cepet tolongin Kak Oh iya-iya Mio, sepertinya itu Kak Natsu Kak Natsu, Kak Natsu, kenapa? Loh, Yuta, kenapa kamu ada disini? Kamu kan sudah mati tadi pagi Yuta Iya Kak, sekarang aku jadi hantu Kak Oh iya, aku akan nolongin Kakak Tapi nanti Kakak jangan lupa Ucapin terima kasih ya Kak Ayo-ayo Kak, sini-sini Kak Aku bantuin Nah Kak Natsu, sekarang Kak Natsu ucapin terima kasih ya Ya Kak Natsu, jangan pingsan dulu dong Aduh Kak Natsu pingsan karena mungkin dia belum pernah lihat hantu Kak Aduh, gimana dong ini Mio? Padahal tadi kan udah janji mau ucapin terima kasih Aduh, Kak Natsu ini malah pakai acara pingsan segala Gimana ini Mio? Kenapa susah sekali sih Mio? Aku sepertinya pengen nyerah Mio Aku nyerah aja deh Mio Kakak, jangan gitu Kak Abisnya semua orang takut sama aku Mio Aduh, padahal kan aku niatnya baik Mau nolong mereka Mio Yah Kak, kok malah pulang sih? Ayo-ayo kita cari lagi Kak Nggak mau Mio, Kakak sudah males Aku mau jadi hantu aja selamanya deh kalau gitu Kamu jangan mengarang cerita ya Kat Butler Aku nggak bohong ke Sakura Tadi aku melihat Yuta menjadi hantu Aku nggak percaya Kat Butler Mana mungkin Yuta menjadi hantu Tapi Sakura, aku tadi beneran melihatnya kok Sudah cukup Kat Butler Aku sudah cukup sedih ini Kamu jangan nambahin kesedihanku dengan cerita palsumu itu Kat Butler Eh, Baby Celin? Percaya kok sama Kat Butler? Betul, betul, betul Kami juga percaya loh Kat Butler Kakak, jangan ngambek Kak Ayo Kak, kita cari lagi Kak Nggak mau Mio Kakak mau jadi hantu selamanya saja deh Ayo dong Kak, jangan ngambek Masa udah jadi hantu masih ngambek kan sih? Emangnya Kakak nggak kangen main sama Baby Celin? Sama Opinipin juga Mereka tadi pada nangis loh Kak Yaudah deh, kita cari satu orang lagi Tapi kalau orang itu nggak ngucapin terima kasih Aku mau jadi hantu aja selamanya Iya Kak, iya Ayo kita berangkat dulu Yaudah ayo Tapi Mio, ini sudah malam sekali Mio Dimana kita nyari orang yang butuh bantuan Mio Kita keliling dulu aja Kak Oh Mio, Mio Sepertinya itu ada orang yang membutuhkan bantuan Mio Bentar, bentar Kok sepertinya nggak asing ya Orang-orang itu Oh Mio, Mio Kamu tunggu sini dulu ya Mio Memangnya kenapa Kak? Oh mereka, mereka perampok yang tadi pagi membunuhku Mio Aku mau belas dendam aja kalau gitu Mio Hei kalian Hentikan Aduh, siapa lagi sih ini? Siapa kau? Oh bos, bos Itu anak kecil Yang tadi pagi bos tembak Anak kecil itu tadi pagi sudah meninggal bos Hah? Apa? Jadi kamu polisi yang tadi pagi ya? Iya benar Ternyata benar Kalau kalian ini adalah perampok yang tadi pagi menembakku Berarti kamu Hentu Kak Yuta, Kak Yuta Aku sudah menelpon Kate Butler untuk membawa polisi kemari Kak Sebentar lagi mereka akan datang Oh iya, iya Mio Terima kasih Mio Kak Mayu Kak Mayu nggak apa-apa kan Kak? Mio, Mio Aku datang Mio Dimana perampoknya Mio? Itu, itu Kate Butler Perampok-perampok itu juga yang menembak Kak Yuta tadi pagi Wah, ternyata mereka pelakunya Baiklah kalau begitu Aku akan membawa mereka ke kantor polisi Biar mereka di penjara saja Ayo polisi Kalian bantu aku membawa mereka ya Oh, siap Kate Butler Iya Yuta Aku nggak apa-apa kok Yuta Terima kasih banyak ya Yuta Wah, kakak Kak Mayu ngucapin terima kasih ke kakak Iya Mio Hore Akhirnya Aku mendapatkan ucapan terima kasih Ya sudah ya kak Aku pulang dulu kak Iya Yuta Mio Terima kasih ya Ayo Mio Kita pulang dulu Mio Mio Aku udah dapet ucapan terima kasih nih Tapi kok Aku masih jadi hantu saja ya Mio Mungkin kakak harus tidur di tubuhnya kakak dulu Oh iya juga Kamu ada benarnya juga Mio Yaudah Mio Ayo ayo Kita ke kuburanku dulu Mio Iya kak Ayo kak cepetan kak Soalnya sebentar lagi udah pagi nih Iya Mio Ini kita sudah sampai Mio Mio Kamu tunggu sini dulu ya Aku akan masuk ke tubuhku Mio Aduh Semoga aku bisa kembali jadi manusia deh Wah aku hidup lagi ya Coba aku lihat dulu nih Hei Oh iya tubuhku yang di dalam peti sudah tidak ada Itu artinya aku hidup lagi Terus aku bisa kembali menjadi manusia ini Kalau gitu aku akan kasih tau Mio dulu deh Kak Sakura Teman-teman Yuta Kamu Kamu hidup kembali Yuta Iya kak Sakura Aku berhasil hidup kembali kak Mio kakak berhasil Mio Upen Epen Baby Celine Aku kangen sekali sama kalian Yeay Akhirnya Yuta hidup lagi lah Yaudah teman-teman Aku pamit dulu ya Soalnya aku gak jadi mati teman-teman Dadah teman-teman Kau gak jadi mati teman-teman Tidak